Khususnya di Koton, Sekadar ya, kearifan lokal kita kan sangat banyak dan sangat beragam. Mulai dari seninya, budayanya, tradisinya, kemudian makanannya, dan semuanya itu menjadi suatu kekayaan, hasanah, budaya semuanya. Maka ada yang dikatakan wisata budaya, wisata alam, wisata hutan, seperti itu, termasuk juga kuliner. Nah, semuanya itu jika dilakukan secara sinergis, simultan, itu dia akan menjadi suatu kekuatan ya, terutama kekuatan ekonomi. Ditambah lagi dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu, artinya siapa saja bisa untuk menumbuh kembangkan, misalnya seperti bisnis, perdagangan, segala macam ya, seperti oleh-oleh kuliner, makanan, minuman, dan khas semuanya itu, menjadi suatu ciri suatu daerah. Kalau kita ke Bali kan ada ciri Bali, ke Sumatera ada ciri Dintapang, ada ciri bisa disanggap, sekadar juga ada. Apakah misalnya kita mau budayakan lempoh, atau makanan, apa itu, rebung, dan sebagainya. Itu bisa menjadi ini. Kalau itu kemasannya baik, dan memang itu harus, apa, harus semua OPD terkait termasuk stakeholder dunia usaha termasuk swasta. Kalau hanya berpegang berharap kepada pemerintah, memang kita punya keterbatasan-keterbatasan juga keterikatan-keterikatan. Tapi kalau semuanya dilaksanakan oleh stakeholder, fokus, konsentis itu, saya pikir itu ada peningkatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, dan akhirnya masyarakat memboleh kesejahteraan. Antus ini, itu satu garipan lokal, karena di dalam penampilan-penampilan itu, ya dengungnya saja seperti jauh daya. Tetapi lebih kepada, ya, membuat semacam gula yang kemudian semut akan berdatangan. Jadi, unsur pariwisatanya juga ada, ya, kulinernya juga ada, makan-minum. Berdatangan orang. Kemudian semua sendi perekonomian bergerak, seperti misalnya OJ, rumah makan, hotel, restoran, semuanya bergerak. Termasuk pihak swasta, pihak masyarakat, kalangan bawah, bisa buka kuliner, buka warung, segala macam. Terima kasih telah menonton!